justru ingin membuka semua channel investasi masuk ke Indonesia. Selama ini kan investor asing bisa masuk lewat baik itu fixed income, obligasi, baik itu pemerintah maupun swasta termasuk BUMN, maupun masuk ke saham, baik itu swasta maupun BUMN. Itu adalah satu channel yang instrumen investasinya sudah jelas. Kemudian ada juga satu area besar yang itu isinya macam-macam. Biasanya diisi oleh direct investment, atau kemudian berbagai public-private partnership dan berbagai bentuk investasi lainnya. Nah, SWF ini akan masuk di sisi yang ini nih, di sisi yang non-saham secara langsung ataupun fixed income. Di SWF tentu yang kita encourage adalah selama ini kan pembangunan di Indonesia, infrastruktur itu kan kita memerlukan financing long term ya. Tapi sebetulnya kalau kita lihat sumber financing long term di Indonesia, biasanya di negara-negara itu kan pension fund dan asuransi, itu sebenarnya total terhadap PDB kita jumlahnya masih kurang dari 15 persen. Jadi masih sangat terbatas long term financing. Selama ini kita banyak pakai financing atau leverage, sehingga kita bisa lihat bahwa banyak perusahaan ataupun BUMN kita yang leverage-nya meningkat pada saat kita sedang membangun. Tentu sekarang kita bisa mulai mendiversifikasi ini dengan mengundang investasi asing yang sifatnya long term gitu ya, dan juga sifatnya ownership equity, equity based investment. Jadi ini sebenarnya membuka berbagai channel nih Mbak Maria. Jadi bukan either or, tapi boleh langsung direct investment kalau langsung misalnya ke KEK tertentu, atau misalnya investor yang tidak bisa langsung, tapi prefer untuk bekerjasama dengan satu global institution seperti INA. Nanti ini akan seperti apa dari sisi mekanisme pembagiannya begitu ya Mbak Masita ya, kalau misalnya dia langsung gitu ya, atau melalui SWF, atau memang nanti akan ada mandatory justru malah lewat SWF aja begitu ya, biar memang ini dampaknya menyeluruh begitu ya, jadi satu pintu gitu ya. Seperti apa nih Mbak Masita? Jadi kalau SWF prinsipnya itu adalah commercial basis. Jadi investor yang datang adalah investor yang memang berminat untuk berinvestasi melalui SWF. Misalnya nih saya investor global ya, saya ingin masuk ke dalam toll road Indonesia. Saya bisa melalui SWF, saya bisa investasi langsung juga ke salah satu perusahaan yang punya toll road misalnya. Jadi kemungkinan-kemungkinan itu masih terbuka, tapi memang yang akan dimasukkan SWF yang pertama kali itu adalah yang brown field, tapi tidak menutup kemungkinan suatu saat green field yang memang punya commercial value juga masuk ke SWF. Jadi kita sebenarnya menggunakan market mechanism ya, jadi aset yang ada di SWF kemudian akan berusaha dikerjasamakan, tapi aset-aset tersebut juga bisa langsung bekerjasama dengan investor seperti yang sudah terjadi pada saat ini. Cuman kadang-kadang begini Mbak Maria, investor global itu kadang-kadang tidak punya knowledge spesifik ya. Misalnya mereka mau masuk ke IM, IM kan ada banyak ya emerging market, jadi mereka tidak punya knowledge spesifik terhadap satu negara. Biasanya jenis investor yang begini akan lebih prefer untuk bekerjasama dengan institusi semacam SWF. Nah kita menangkap niche ini. Tapi ada juga investor yang sudah mengenal Indonesia, dia bisa masuk aset Indonesia tanpa harus melalui institusi manapun. Itulah yang kita lihat beberapa direct investment. Itu juga masih terbuka. Jadi kita mengharapkan dengan makin banyak channel, investasi itu masuk ke Indonesia juga makin marah. Nah kalau kita lihat dengan kondisi sekarang yang ada di Indonesia, apalagi tadi Mbak Masita sempat menyinggung se-auto-route. Kita tahu kan ada beberapa BBMN karya yang juga sedang kesulitan ya dalam masa saat ini. Apakah juga ada pembicaraan ini nanti SWF juga akan lebih banyak juga masuk ke sana atau seperti apa sejauh ini Mbak Masita? Ya, jadi memang infrastruktur itu adalah salah satu pipeline dari investment yang sedang dilihat lebih dahulu oleh SWF. Seperti beberapa kali disampaikan oleh Bapak Menteri BBMN Pak Erick Thohir ya. Jadi prioritas pertama itu adalah toll road, itu ada 33 ruas ya. Sebetulnya yang potensial untuk menerima investasi baik melalui SWF ataupun langsung. Kemudian kita akan juga mengerjakan seaport dan airport gitu ya. Jadi tapi bertahap yang saat ini sedang dilihat kemungkinannya itu adalah toll road di ruas-ruas tertentu. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di App Store dan Play Store. Dan ikuti terus perkembangan ekonomi bisnis terkini hanya di CNBC Indonesia Beyond Business.